Betty sudah nyaris menjadi terkenal. Itu seribu tanda suka, tidak kurang. Tapi ibunya tidak setuju. Oh, ibu. Hai. Betty, berhentilah berakting. Annie, singkirkan ponselnya. Dan kerjakan PR kalian. Oh, ibu melakukannya lagi. Ini liburan. Dan yang ibu pikirkan hanyalah PR. Kak, kita harus sembunyi di suatu tempat. Itu ide yang bagus, Betty. Kita buat kamar di bawah atap. Ibu tidak akan bisa menemukan kita. Banyak yang harus dilakukan. Ini usaha tim. Annie mulai mengukur dan Betty memotong. Tidak sulit sama sekali. Sekarang pasang rangka ke dinding. Dan kau harus membuatnya aman. Aku akan segera ke sana, Betty. Segera. Ini dia. Obeng adalah alat yang sangat hebat. Hei. Dan sekarang kau, Betty. Ayo lakukan. Aha. Rangkanya sudah hampir siap. Potongan terakhir harus dipasang. Letakkan papan ini di atasnya. Bantu aku, Annie. Dengan segera, Kak. Ayo potong dan coba taruh di sana. Potongannya sangat pas. Ayo tos. Sekarang, ayo memanjat. Selesaikan lantai kabinnya. Ini mudah. Dengan skrup, kita bisa melakukan apa saja. Bisa kau lakukan itu, Betty? Saatnya membuat pintu untuk kamar rahasia. Giliran Annie. Perkuat lembaran kayu lapis dengan batang kayu. Rekatkan batang kayu ke lembaran. Selesai. Agar pintu bisa menutup, kita perlu engsel geser. Pasanglah. Periksa yang kita punya. Iya. Pintunya berfungsi. Coba temukan kami sekarang, Ibu. Kita berhasil, Annie. Bu. Oh iya, Betty. Ini tempat perlindungan rahasia. Tapi ayo hiasi sedikit. Tidak masalah, Kakak. Ayo buka pintunya. Lanjutkan. Catnya sudah siap. Terima kasih, Betty. Aku bekerja di lantai atas dan kau di lantai bawah. Sepakat. Kamar rahasia akan punya interior biru. Kerahasiaan segalanya. Ibu tidak akan bisa melihat ini. Apa rencana selanjutnya? Kita butuh tangga, Annie. Ayo kita buat tangga. Gunakan yang tersisa dari kayu-kayu ini. Buat dua lubang pada setiap kayu. Kita juga perlu tali. Betty hebat dalam mengikat simpul. Ini mudah. Palang kayu. Lalu simpulnya. Sampai ke lantai. Dan sekarang yang paling penting. Ayo pasang tangga kita. Annie, cobalah. Ini bisa, Betty. Ternyata baik-baik saja. Tapi kita punya masalah lain. Kamar rahasia tidak cukup nyaman. Jangan khawatir, Annie. Ini akan jadi empuk di sini. Betty seorang mesulap. Karpet ini akan sangat berguna. Ayo buka dan rapikan tepinya. Betty, ini pekerjaan untukmu. Tenang saja, Annie. Sekarang jauh lebih baik. Pondoknya bagus dan lembut. Terlalu cepat untuk bersantai, Annie. Ayo kerjakan dindingnya. Kertas dinding sudah sangat kuno. Kita gunakan kertas kado. Bagaimana dengan desain kuning dan putih? Di bawah atap semakin panas. AC akan mengatasi masalah ini. Wow, AC-nya berisik seperti binatang buas. Ide yang sangat bagus, Betty. Ini akan jadi monster kamar kita. Dan ada selimut di sini. Ayo sekarang kita buat jadi penutup AC-nya. Awal yang sangat baik. Banyak bagian yang tersisa. Ayo buat bantal yang empuk. Jahit sisinya. Lalu balikan keluar. Isi dengan kapas poliester. Tidak ada istilah terlalu banyak kelembutan. Nyamannya bantal yang kita buat. Sekarang mulai mendekorasi. Matanya sudah siap. Di mana alisnya? Sudah terpasang. Oh, aku hampir lupa tentang kumisnya. Ini seperti monster sungguhan. Hanya sedikit detail lagi. Kamar di bawah atap jadi sangat nyaman. Dan monster ini tidak menakutkan sama sekali. Aku lapar, Betty. Segera kembali. Uh, lezat. Betty, makan malam siap. Nikmatilah. Makanan manis lebih enak dinikmati di bawah atap. Bagaimana dengan sampahnya? Betty, lihat. Ini triknya. Buang semua yang tidak kita butuhkan di sini. Annie, jangan buang sampah sembarangan. Kita buat saluran sampah. Ide yang bagus, Kak. Pasang pipa pada lubang. Dan ada tempat sampah di bawahnya. Cobalah, Annie. Ya, baiklah, Betty. Dan sampahnya langsung masuk. Semua yang tidak diperlukan masuk ke tempat sampah. Sekarang kamarnya menjadi sangat bersih. Jangan tidur, Annie. Ayo terus bekerja. Untuk apa semua ini? Kita akan buat dinding yang empuk. Percayalah. Para desainer pun mulai bekerja. Potong-potong sponsnya. Seperti ini. Untuk mendapatkan segitiga. Tidak banyak yang tersisa. Rekatkan dekorasi lembut ke dinding. Annie akan melakukannya. Tapi Betty juga tidak bosan. Dia mengecat saluran sampahnya. Desainnya harus sempurna. Pekerjaan di lantai dua berjalan dengan lancar. Annie punya ide membuat instalasi yang lezat. Irisan semangka itu tampak sangat enak. Saatnya untuk pencahayaan. Untayan lampu akan sangat berguna. Annie punya bendera warna-warni. Kombinasi yang sangat indah. Di mana kau akan menggantungnya? Iya. Tepat di bawah atap. Kita berhasil. Ayo pasang karangan bunga. Sekarang kamar rahasia akan bersinar. Akan terang bahkan saat malam. Lihat betapa indahnya. Ini seperti bintang sungguhan. Kita akan perlu set Lego ini. Kita buat meja untuk laptop. Ayo kita bentuk tim. Annie akan membuat kaki meja ini. Dan Betty akan mendesain daun meja. Di sini pingkai besar ini diperlukan. Ayo isi dengan konstruktor. Ini bukan tugas yang mudah. Annie hampir selesai dengan kaki meja. Kaki itu di atas roda. Ini jauh lebih nyaman. Satu baris terakhir dan daun meja sudah siap. Masukkan kerangkanya. Ini sangat pas. Empat kaki juga sudah siap. Jadi ayo gabungkan semuanya. Meja warna untuk kamar rahasia yang sangat cerah. Jadi ayo kita bermain kak. Tentu saja. Ya hati-hati. Ayo lihat siapa yang akan menang. Kami bosan dengan laptop. Kau mau apa? Oh dasar Betty. Bagaimana kabarmu kak? Annie jangan lakukan itu. Tapi si adik harus diselamatkan dari kebosanan. Annie kita akan bermain bola. Kita tidak bisa lakukan tanpa alat peraga. Kita perlu palang di bawah atap. Dan juga bola. Annie ikat bolanya. Pastikan itu tergantung. Selesai. Sekarang ayo bermain. Jangan mengintip Annie. Satu, dua, tiga, mulai. Coba pukul ini kak. Fokuslah. Tapi Betty tidak bisa kalah. Itu tidak adil. Bertahanlah, Betty. Sudah waktunya untuk menyudahi hari. Alaram, Annie. Kurasa ibu datang. Ayo tutup. Dengan segera, Betty. Untuk menyemunyikan ruangan ini, kau hanya perlu menutup pintu. Oh, kita lupa tangganya. Ayo tarik ke atas. Apa kabar anak-anak itu? Halo, kalian di mana? Kemana mereka pergi? Hei, diamlah, Betty. Aku berusaha, Annie. Mereka tidak bisa ditangkap. Baiklah. Jadi, kurasa mereka sedang jalan-jalan. Annie, ibu sudah pergi. Bagus sekali, kak. Aku perlu mencari di halaman. Mereka pasti di sana. Tabungannya sudah banyak sekarang. Wow, ada banyak uang di sini. Annie, kau di mana? Kau mau menghasilkan uang? Tapi pertama, berusaha lah menang. Siapa yang mengenai target? Mendapatkan uang. Tawaran yang menggiurkan. Ayo mulai, Betty. Jangan menangis ya kalau kau kalah. Tapi tidak sesederhana itu. Target akan bergerak. Hei, hei. Pelan-pelan. Kau yang minta ini, kakakku. Giliranmu. Coba tangkap ini. Tapi Betty memang jagoan. Tepat sasaran. Kau kalah, Annie. Kau tahu harus apa? Ayo, kak. Bagaimana kalau kita beli pizza? Aroma ini benar-benar ajaib, kan? Berhenti. Kau dengar itu, Annie. Ada orang di sana. Lihat. Tidak mungkin, Betty. Kita selesaikan argumen dengan cara dewasa. Haa. Poin pertama untukku. Ayo sekali lagi. Ini menyebalkan. Dan babak final. Betty benar-benar sial. Baiklah, Annie. Aku pergi. Tok-tok. Ibu, apakah itu ibu? Hai, Betty. Kau membelikan ibu pizza? Bagus. Ayo cepat naik ke sini. Saatnya mengerjakan PR-mu. Acara favorit ibu sedang tayang sekarang. Ibu sekarang mempunyai kamar di bawah atap. Tapi besok kita bisa pikirkan tempat persembunyian yang baru.